Selamat malam. 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 Terima kasih. Selamat malam. 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 kita baca. Selamat malam. 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 tanah itu penuh susu dan madu artinya kalau berbicara susu itu banyak vitamin manis madu demikian juga udah susu madu lagi artinya tanah itu tanah yang kasarnya itu gak ditanam itu tunggu dilepar tunggu yang dimana-mana banyak kebutuhan ikan ada kira-kira seperti itu tungguan mengeluarkan mengeluarkan jadi sehingga orang Israel mengalami kelimpahan hasilnya apa? ketika dia berseru ketika dia berjalan yang pertama berkat orang yang berseru atau berkat orang yang berdoa yang pertama bukan memberikan tanah yang luasnya, susu dan madu ayat 10 kita baca ayat 10, ayat 2 apa? ayat 10 mana? jadi sekarang pergilah aku memutus engkau kepada pilhon untuk membawa umatku orang Israel apa? keluar dari Mesir yang berkat yang yang kedua rupanya Tuhan memberikan seorang pemimpin katakan seorang pemimpin katakan seorang pemimpin Tuhan memberikan seorang pemimpin yang baik yang berat yaitu yang namanya Musa untuk memimpin orang Israel yang dijalan peninjasa orang Mesir hasilnya hasilnya apa? hasil dari berseru-seru tadi hasil dari berdoa-doa tadi Tuhan mengirimkan seorang pemimpin jadi Musa lanjut ya ayat 17 kita baca berkat ketika dari orang yang suka berdoa ayat 17 ayat 17 kita baca jadi aku telah berfirman aku akan menuntut kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kana'a orang Ket orang Namuri orang Beris orang Ihewi dan orang Yebus ke seluruh negeri yang berlipa-lipa susu dan padu yang terulang lagi dua kali yang disini adalah Tuhan menuntut keluar dari kesengsaraan amin ya siap ya dari dari kesengsaraan dari penderitaan ditutup supaya tidak menderita lagi ditutup supaya tidak kesengsaraan lagi ini dasar jadi apa namanya ya nilohenya itu tidak bisa diremehkan yang namanya doa kelihatannya doa itu semele jenuh ya oh apa namanya ya bosan ini orang yang sangat salah punya pemikiran yang sangat salah iblis itu sengaja mengganggu pola pikir dan hati manusia untuk tidak datang doa kenapa? karena kalau umat Tuhan berdoa mengalami berkat 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 puji jat puji jat pertolongan 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 puji jat banyak hal yang akan ditirim dari Tuhan makanya iblis menghalangi untuk umat Tuhan itu bagaimana caranya tidak berdoa tapi di gereja dimanapun walaupun satu orang ya walaupun satu orang pasti di gereja manapun ini gereja manapun ya pasti ada doa pasti ada doa hari apa tak siang tak malam tak sore tak pagi pasti ada doa kenapa? karena disitu melahirkan berkat ya jadi yang ketika Tuhan menuntut keluar dari kesengsaraan yang keempat ayat 20 kita baca ayat 20 yuk kita baca ayat 20 tetapi aku akan mengacungkan tanganmu dan memukul Mesir dengan segala perbualan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya sesudah itu ia akan memberikan kamu perbinan berkat yang keempat orang yang bersenu-seru orang berdoa-doa Tuhan memberikan keajaiban Tuhan memberikan keajaiban perbuatan perbuatan segala perbuatan yang ajaib jadi kita harus kesukaannya berdoa untuk tahun balik 23 ini orang yang bisa bangkit adalah orang yang banyak berdoa kenapa? kita gak akan kuat menghadapi masalah rumah tangga masalah keuangan masalah pekerjaan masalah pelayanan gereja masalah apa lagi anak-anak masalah apa lagi kesehatan sangat banyak masalah masalah itu itu sama dengan penderitaan itu sama dengan penindasan tapi ketika kita banyak berdoa Tuhan memberikan susu Tuhan memberikan padu Tuhan menuntun dari kesengsaraan Tuhan memberikan pemimpin yang baik pemimpin yang baik itu berbicara tentang pertolongan tentang persahabatan tentang teman tentang rekan bisnis rekan kerja yang baik Tuhan kirimkan Tuhan kirimkan bos yang baik Tuhan kirimkan atasan yang baik Tuhan kirimkan kenalan-kenalan yang baik yang membawa kita menuntun kita untuk ke tempat yang susu dan mandi dari apa? Dari doa ini penting gak bisa direpaikan jadi rindukanlah setiap Senin malam kita berdoa kalau bisa nanti seminggu dua kali kita dari hari apa supaya bisa ikut dua kali atau yang dari Senin bisa ikut hari lain lanjut selain ayat 20 yaitu ayat 21 kita baca ayat 21 dan dan aku akan membuat orang mesir bermurah hati terhadap bangsa ini sehingga apabila kamu pergi kamu tidak pergi dengan tangan hampa artinya tangan hampa di apa tangan hampa di apa tangan kosong tidak dengan tangan hampa artinya orang yang tadi itu orang yang sangat sangat galak yang menindas tapi Tuhan mengubah orang itu menjadi orang yang murah orang apa hati orang yang murah orang yang murah hati itu gampang keluar duit gampang keluar pertolongan gampang keluar segalanya siapa yang membuat itu Tuhan membuat hati orang itu yang tadinya keras yang tadinya musuh yang tadinya benci yang tadinya pelit yang tadinya nekih tiba-tiba 180 dan jadi berubah jadi orang yang murah hati siapa yang bisa mengubahkan kalau bukan Tuhan dari mana Tuhan mengubahkan karena kita menjerit berdoa berseru menjerit berdoa berseru amin terakhir ayat 22 ayat 22 kita baca 1 2 3 tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan-perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang merah emas kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anak lelaki dan lelaki demikianlah kamu akan kenapa melihat yang pernah emas orang mesir balik kan yang 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 menerita yang yang menerita yang yang menerita yang menerita kembali tiba-tiba orang israel sini kainnya sini erangnya sini emasnya dan tidak ada kantang tidak boleh bahkan mereka orang-orang mesir dengan bangganya mengasih dengan sekarung sekarung kasih yang banyak-banyak kamu mau ke dalam perjalanan yang ini bawa kain ini bawa sarung ini bawa caket ini bawa cernama ini untuk anak-anak perempuan ini untuk anak-anak ini makin perah dari mana itu orang yang keras untuk menjadi orang yang murah hati karena tadi itu judulnya ayat 9 dia berseru-seru ketika orang israel berseru-seru dalam penderitaan dalam kemiskinan dalam kesengsaraan dia berseru dan Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa nah ini inilah yang saya semangat sekali tentang doa dari dulu ya dari dulu kenapa saya semangat kali tentang doa dari dulu karena sebelum saya jadi Kristen atau sebelum saya mengenal Yesus saya sudah dilatih sama orang tua yaitu doa tengah malam ya jadi kami kalau jam 12 teng kami gak nunggu jam 12 takut lewat selalu Jumat malam kadang Senin malam kadang kamis malam kadang Jumat malam seminggu tiga kali kami harus keluar dari rumah dan menghadap ke langit jam 12 malam kami berdoa itu bisa 30 menit bisa 15 menit itu sebelum kami jadi Kristen jadi setelah kami jadi Kristen dengan doa penting sekali dihubungkan dari itu rupanya rasul-rasul belayangannya dasar-dasar itu semuanya mereka doanya luar biasa Paulus doanya luar biasa Daniel doanya luar biasa Esther doanya luar biasa selama 7 kali seharinya berdoa nah itu penting sekali jadi Bapak-Bapak Tuhan Bapak Tuhan di Balakul di PPW saya sudah melihat tadi ada sedikit luar biasa Hengi ingin doa biasanya itu gak ada saya itu gelisah ini saya ingin ada urapan tapi malam hari ini kami terasa ada lawatan kebunis ketika Hengi tadi penyembahan mulai dari awal tadi lalu ke-2 lalu ke-3 saya inginnya nanti udahlah terus penyembahan aja gak usah ada doa gak usah ada berhormatan karena saya merasakan hadirannya penyembahan ini saya rekan-rekan sama ini kamu harus doa di kamar harus kenapa orang kok dimuhamit Tuhan ketika mereka memimpin pujian ketika mereka menyembah kok jemaat itu mengangkat tangan gak disuruh angkat tangan kok jemaat itu menyembah dengan panjang bar biasa karena engkau itu saatnya dunia bagus ya jadi ketika saatnya dunia di rumah bagus itu spirit itu mengalir jadi kita sebagai abang-abang Tuhan mari perbaiki doa-doamu di rumah berbaiki berbaiki sempat Tuhan dengan istri dengan anak dengan suami dengan keluarga amin penting sekali kita tutup kita tutup kita anjirin mari sama-sama aku bersayang Tuhan kudasya kau turun tangan memulihkan ku kita bagai berdiri aku bersayang Tuhan kudasya kau turun tangan memulihkan ku kau turun tangan memberkati ku